Intro Sempat tertinggal lebih bunuh Rans malah mampu mengebuk balik Persebaya dan mengamankan 3 poin Rans Nusantara FC mengamankan 3 poin pada kunjungan mereka ke Stadion Gelora Delta kontra Tuan Rumah Persebaya Surabaya Pada laga yang digelar kami selalu Rans menang dengan skor tipis 21 Setelah sempat tertinggal lebih dulu dari Persebaya Perubahan taktik yang berani jelas menjadi pembeda dari sosok Rahmat Darmawan pada laga ini Ia sampai membuat Edo Febriansa agak menyerang Pemain yang berposisi sebagai back sayap itu melakukan tugasnya sebagai pemain yang lebih menyerang Hingga akhirnya memborong 2 goal runs Kami main dengan formasi 3, 5, 2, kemudian kami rubah menjadi 4, 3, 3 Saya coba berubah dengan segala risiko bermain lebih ofensif Edo yang sebelumnya diumbak menjadi winger Kebetulan pemain mendapat momentum, Persebaya juga gak tampil full team, ucap RD Pada babak pertama, Persebaya unggul lewat So Yamamoto dan kedudukan 1-0 itu bertahan hingga jeda pertandingan RD tak menepis bahwa sempat ada rasa emosi kepada pemain Saya hanya sedikit agak marah tadi karena di babak pertama main terlalu banyak melakukan rebel yang gak penting Tapi saya tak bisa salahkan juga karena mungkin jarak terlalu jauh antara lini depan dan tengah Karena kami gak pake klinger tapi pake klingbak Ini kemenangan pertama kami tandang Tentu pemain sangat senang Mudah-mudahan ini menambah moral pemain untuk semakin percaya diri menatap laga ke depan